Assalamualaikum anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Yuni dalam pelajaran Seni Budaya Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Bu, kita mau bahas apa sih? Kita akan membahas Bab kedua Dari Seni Budaya dan Prakarya Apa sih bab kedua? Kita lihat ya Ya, kita akan Belajar di bab dua Dari Seni Budaya dan Prakarya Tentang menggambar ragam hias Sebelumnya Kalian harus tahu dulu Apa itu pengertian dari ragam hias Ragam hias adalah Bentuk dasar hiasan Yang biasanya Akan menjadi pola yang diulang-ulang Dalam suatu karya Kerajinan atau seni Baik berupa tenunan Tulisan, songket, ukiran Atau pahatan pada kayu Maupun batu Kemudian Yang kedua Kalian harus tahu Motif-motif apa saja Yang ada di dalam ragam hias Ada empat motif Yang harus kalian ketahui Yang pertama Ada motif hias flora Yang kedua Ada motif hias fauna Yang ketiga Motif hias Geometris Dan yang keempat Adalah figuratif Dari keempat motif ini Kira-kira Mana yang sudah Ada dalam gambaran kalian Pasti flora dan fauna kan Yang sudah tidak asik lagi Bagi kalian Kita ke pembahasan yang pertama Tentang ragam hias flora Ragam hias flora Merupakan jenis ragam hias Yang menggunakan flora Atau nama lainnya Tumbuh-tumbuhan Sebagai objek Atau motifnya Biasanya kita menemui ragam hias ini Dalam bentuk barang pakai Yang kita gunakan Seperti kain batik Tenun Dan juga ukiran Kemudian Yang kedua Motif hias fauna Pengertiannya adalah Ragam hias yang menggunakan Bentuk fauna Atau hewan Sebagai objek Motif ragam hias Biasanya Motif ini bisa kita jumpai Dalam hasil karya Seperti batik Ukiran Sulaman Anyaman Tenun Dan kain bordir Kemudian Yang ketiga adalah Ragam hias geometris Adalah Macam Atau jenis Motif hias Yang dikembangkan Dari bentuk-bentuk Geometris Bisa dia berupa Titik Garis Bidang Bentuk Dan kemudian Digayakan sesuai dengan Selera dan imajinasi Pembuatnya Ya Kalau kalian lihat Di gambar tersebut Itu adalah Ragam hias geometris Ya Biasanya dia akan Membentuk suatu bidang Ya Bisa dia lingkaran Segitiga Atau lain sebagainya Kemudian Yang keempat adalah Ragam hias figuratif Ragam hias ini Menggunakan manusia Sebagai objek Inspirasi Ya Jadi jangan lupa ya Untuk ragam hias figuratif ini Hanya menggunakan Objek manusia Ya Kemudian Pola-pola dari Ragam hias Yang pertama Pola ragam hias Simetris Yaitu Pola yang Mempunyai Keseimbangan Dan bentuk yang sama Dalam Susunannya Sedangkan pola ragam hias Asimetris Yaitu Pola yang dibentuk Dengan komposisi Yang tidak seimbang Tetapi Terlihat Proporsi Komposisi Dan kesatuan Yang harmoni Di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Mengenai simetris Dan asimetris Dan apa Perbedaannya Ya Ibu ulas lagi Jadi kalau simetris Dan asimetris Jadi kalau ada Dua buah benda Kalau yang Benda satu Dengan yang lainnya Ukurannya sama Itu namanya Simetris Sedangkan kalau ukurannya Berbeda Namanya Asimetris Masih ingat kan ya Kemudian Pola ragam hias tepi Yaitu Pola yang terbentuk Dari pengulangan Sebelumnya Pada bagian tepi Atau Pinggir Namanya saja Pola ragam hias tepi Berarti Ketika kalian Menuangkan gambar Di kertas gambar Kalian hanya Menggambar Di bagian tepinya saja Sedangkan tengahnya Dia dibiarkan kosong Itu memang Namanya Ragam hias tepi Sedangkan Pola ragam hias Menyudut Yaitu Pola yang Membentuk Segitiga Di bagian sudutnya Kalau kertas gambar Sudut-sudutnya Tahu ya Ada berapa sudutnya Ayo Ada berapa Ada 4 ya Jadi kalian Bikin Di bagian sudutnya Tapi Membentuk Segitiga Kalian cari tahu Gambar-gambarnya Seperti apa Saya belum punya Gambaran Ayo cari tahu Gimana pola ragam hias tepi Dan pola ragam hias menyudut Gambarnya seperti apa Kemudian Pola ragam hias menyusut Yaitu Pola yang memusat Dan bentuk coraknya Berdiri sendiri Merupakan Gabungan dari Beberapa ragam hias Sehingga Membentuk ragam hias Yang baru Kalau Pola ragam hias menyusut Ini itu Dia merupakan Gabungan dari Beberapa pola Yang sudah ada Kemudian Pola ragam hias Beraturan Yaitu Pola yang tersusun Dari pengulangan Bentuk sebelumnya Dengan ukuran Yang sama Ini Pola ragam hias Beraturan itu Seperti Pola ragam hias Simetris Karena dia Ukurannya sama Sedangkan Pola ragam hias Tidak beraturan Yaitu Pola yang tidak Beraturan Dengan sebaran Dari beberapa Motif yang berbeda Serta Tidak mengikuti Proporsi dan Komposisi yang Seimbang Ini kebalikannya Tidak peraturan Kemudian Teknik dalam Menggambar ragam hias Yang pertama Perhatikan Pola Bentuk ragam hias Yang akan Digambar Kalian harus Tentukan dulu Kalian mau Pola yang mana Yang kedua Kalian harus Menyiapkan Alat dan Bahan media Gambar Alat apa saja Dalam gambar Pensil Krayon Kemudian Medianya Apa saja Medianya Kertas gambar Bisa kain Bisa daun-daunan Itu namanya media Kemudian Tentukan ukuran Pada gambar Yang akan Dibuat Selanjutnya Buat sketsa Dulu Di salah satu Kotak Atau bidang Yang telah dibuat Sebelumnya Kemudian Buat bentuk Yang sama Bisa diciplak Pada bidang Yang lain Kemudian Langkah yang terakhir Dalam teknik Menggambar Agamias Kalian harus Wajib Mewarnai gambar Gunanya untuk Mempercantik Yang terakhir Kita akan mengenal Tokoh-tokoh Seni rupa Yang ada di Indonesia Aja Ini ya Kita bahas ya Ada Abdullah Suryo Subroto Ada Afandi Ada Barli Ada Basuki Abdullah Ada Delsi Ada Hendra Ada Heng Ngatung Ada Ibe Said Ada Popo Iskandar Dan ada Joko Pekik Kira-kira Ini foto Yang mana ya Tokoh yang mana ya Ayo yang mana Ya betul Kalau kalian ada yang menjawab Basuki Abdullah Maka jawaban kalian betul Ini adalah tokoh seni rupa kita Yaitu Basuki Abdullah Ya Kita cukupkan Sekian pembahasan kita Di Materi bab kedua Tentang Ragam hias ya Nanti Ada Goggle formnya Yang harus kalian isi ya Terima kasih Sampai jumpa